Pemirsa petugas di seluruh perbatasan di Tiongkok menangani hampir 8,4 juta perjalanan masuk dan keluar Tiongkok pada masa libur May Day. Selama 5 hari libur May Day yang berakhir pada minggu 5 Mei 2024, petugas di seluruh perbatasan di Tiongkok menangani hampir 8,4 juta perjalanan masuk dan keluar Tiongkok. Angka ini meningkat 35,1% dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu. Demikian disampaikan Lembaga Administrasi Imigrasi Nasional. Sementara puncak perjalanan tercatat pada tanggal 3 Mei sebanyak 1,8 juta perjalanan. Perjalanan di dalam negeri tercatat 4,7 juta. Perjalanan dari Hong Kong, Makau, dan Taiwan tercatat 2,9 perjalanan. Sedangkan perjalanan ke luar negeri tercatat 779 ribu perjalanan. Sementara itu lebih dari 1,3 miliar penumpang tercatat melakukan perjalanan di Tiongkok selama 5 hari. Kota penumpang yang melakukan perjalanan di wilayah dalam wilayah Tiongkok menunjukkan rata-rata penumpang 270 juta perharinya naik 24,1% dari periode yang sama di tahun 2019. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.